Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini mulai mendistribusikan 80 ribu lebih Kartu Jakarta Pintar atau KJP ke seluruh wilayah di Jakarta. Pembagian pertama kali dilakukan di SMK 16 Manteng Jakarta Pusat dengan rejian berbeda-beda bagi setiap siswa SD, SMP, dan SMA. Secara simbolik, seluruh siswa langsung menerima Kartu Jakarta Pintar dan dapat langsung memberikan kesediaan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dari lebih dari 80 ribu kartu, 50 ribu diantaranya diperuntukkan bagi siswa setara sekolah dasar. Ada 22 ribu bagi siswa setara SMP dan sisanya bagi siswa SMA. KJP diperuntukkan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Masing-masing pelajar SMA menerima 240 ribu rupiah per bulan. Pelajar SMP 210 ribu rupiah per bulan dan pelajar SD 180 ribu rupiah per bulannya. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi, Mulianto menjamin pemberian KJP ini akan jauh dari penyimpangan ataupun korupsi. Karena langsung diawasi oleh masyarakat sendiri. Rencananya pendistribusian tahap 1 akan terus dilakukan hingga akhir Mei 2013. Bersama dengan masyarakat dari pemerintah sudah menjalankan. Pada yang tidak melalui syarat-syarat tadi ada SKTM. Juga melalui aplikasi ATM, melalui usulan dari masyarakat, melalui pengumuman. Nah dengan ini kita semua ingin mengajak masyarakat karena anggarannya kan juga berasal dari masyarakat.